Dalam matematika, bilangan 17 adalah bilangan prima, bilangan asli yang faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Tapi sebenarnya banyak sekali loh cerita dibalik angka 17 ini. Mulai dari beberapa aspek yaitu penggunaan angka ini, dianggap angka sial, dan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang fenomenal. So, mari kita bahas di video kali ini. Di Italia, angka 17 dianggap sebagai angka sial. Serupa dengan tahayul angka 13. Karena angka 17 ini kalau dalam romawi itu adalah XPII, yang merupakan anagram dari fiksi. Dan dalam bahasa latin, fiksi itu artinya, hidupku sudah berakhir. Dan bikin merinding ini, beberapa orang percaya dengan tahayul ini. Sehingga kepercayaan mereka itu membuat si 17 ini jarang digunakan dalam penggunaan nomor kamar di Hotel Italia dan nomor kursi di pesawat. Orang yang memiliki rasa takut dengan angka 17 ini disebut heptacaidekaphobia. Namun kebanyakan fobia ini terjadi hanya sebagian besar di Italia maupun di Brazil. Di Asia, kayaknya enggak sih ya, biasa aja. Bahkan di Asia sendiri menganggap angka 17 ini adalah angka keberuntungan. Nah, kalau kalian sekolah nih, biasa nilai yang menjadi patokan tertinggi atau standar berapa? Nah, kalau dari angka 17, jumlah kan terdiri dari angka 1 dan 7. Ketika kita jumlakan, hasilnya 8. Maka nilai 8 dianggap sebagai standar nilai ukur dan kualitas atau predikat terbaik. Saat seseorang menginjak usia 17 pun, biasanya anak-anak remaja mengadakan ulang tahun istilahnya sweet 17. Ya, karena usia 17 dianggap sudah dewasa. Usia 17 adalah sebagai syarat untuk mendapatkan KTP dan SIM. Beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan angka 17 ini dalam Islam adalah Yang pertama, jumlah sholat rakaat kita dalam sehari itu, salat wajibnya terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isyak. Itu jumlahnya semuanya 17 rakaat. Dan yang kedua adalah saat Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hira, tepatnya pada 17 Ramadhan sebelum Hijriah atau 6 Agustus 610 Masehi. Disinilah terjadi peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama, yaitu Al-Alak ayat 1-5. Peristiwa ini dinamakan Nuzulul Quran, dimana pertama kalinya turun ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad SAW. Yang ketiga adalah secara filosofi Islam. Satu itu bagaikan Maha Esa, Maha Agung, Maha Besar, Al-Wahid, dan Akad 7 itu adalah kebesarannya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 benua, 7 laut, 7 ajaiban dunia, dan 7-7 lainnya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Namun pernah gak kalian berpikir kenapa sih harus tanggal 17, kenapa gak tanggal 16 atau lebih awal lagi? Hal tersebut sudah diperencanakan oleh Bung Karno dengan penuh pertimbangan. Kalau kalian tahu peristiwa Rengas Lengkok, dimana para pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk segera membacakan naskah proklamasi pada hari itu juga, 16 Agustus 1945. Tapi Soekarno tetap bersih keras, maunya tetap tanggal 17, karena menurut beliau itu bukan tanggal yang sembarang. Namun dipilih dengan pertimbangan hebat. Dia mengkaitkan dengan Al-Quran yang turun pada 17 Ramadhan, serta sholat yang berjumbah 17 rakaat. Dan hebatnya lagi, 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat, dimana hari Jumat ini adalah hari suci. Karena tersebut, menurut Soekarno, ini akan membawa hal yang baik. Karena itu, ia mengakui bahwa ia percaya mistik. Saya seorang yang percaya mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa 17 lebih memberi harapan. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku itu adalah saat yang baik. Itulah sedikit kisah mengapa tanggal 17 dipilih sebagai hari kemerdekaan kita. Pengoperasian angka pada tanggal kemerdekaan Republik Indonesia juga ada yang unik loh. Tanggal kemerdekaan kita kan 17, 08, 1945. Nah, kita operasikan angka-angka tersebut. 17 tambah 8 sama dengan 1 dikali 9 dikurang 4 dikali 5. Itu sama-sama hasilnya 25. Lagi. 1 kali 7 dikurang 8 sama dengan 19 dikurang 4 kali 5. Hasilnya sama-sama negatif 1. 17 kurang 8 sama dengan 4 tambah 5. Itu sama-sama 9. Pada perkalian juga nih, 1 dikali 7, dikali 8, dikali 4, dikali 5. Hasilnya 1120. Kurangkan 1120 dikurang 0211. Hasilnya 0909. Kemudian kita balik lagi. Kita jumlahkan 0909 ditambah 9090. Maka hasilnya 9999. Nah, hasilkan 9 kembar 4. Sangat unik bukan? Ini agak seru sih karena mengoperasikan tanggal kemerdekaan menjadi sesuatu yang unik menjadi kembar 4. Ternyata dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia kita mendapatkan beberapa pola yang sangat unik dalam matematika. Terutama pada saat pengoperasiannya. Matematika bukan hanya di kelas dan diperuntukkan untuk sekolah saja. Namun banyak bilangan-bilangan yang dimaknai dengan simbol-simbol kehidupan maupun fenomenal sakral. Sehingga matematika ada dalam kehidupan. Angka 17 sering terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat unik. Dan ini sudah terjadi baik peristiwa yang berkaitan dengan agama maupun di negeri kita. Ada juga beberapa keunikan secara matematis. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia ku. Selamat hari kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia. Sekarang giliran kita untuk mereformasi negara. Saya harap bapak-bapak, terima kasih. Hari berdekaan ke 76 Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!